Yo, 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 minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Yukina Nah, untuk kesempatan kali ini, Yuki bakalan sedikit bahas tentang kosa kata Islam Karena bentar lagi bakalan bulan puasa Nah, ada baiknya gitu, kita pelajari kosa kata Islam Nah, ini juga berguna banget nih untuk mempermudah kita untuk ngejelasin orang Jepang Misalkan ada orang Jepang yang bertanya tentang Islam atau apa mungkin ya Nah, supaya kita nggak pakai kotoba atau kosa kata asal-asalan Lebih baik kita pelajari kosa kata yang memang dari sananya ya Nah, maksudnya itu, maksudnya Yuki itu lebih baik kita menggunakan kosa kata yang cepat, lebih cepat dipahami sama orang Jepang sendiri ya teman-teman Nah, untuk kesempatan kali ini, Yuki bakalan bahas tentang rukun Islam 5 rukun Islam dalam bahasa Jepang Yuk, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis teman-teman Tapi sebelum nonton, please like, share, dan subscribe ya teman-teman Seperti biasa, dukung channel ini Dengan like, share, subscribe ya teman-teman Nanti tonton sekalatashi Ya, hajimimashou Yuk, kita mulai Oke, 5 rukun Islam Bahasa Jepangnya Isuramukyo Go, hashira Isuramukyo Go, hashira Isuramukyo Itu artinya agama Islam teman-teman ya Nah, go itu 5 Hashira itu Dari kata, bisa kita artiin sebagai pilar atau tiang Jadi, intinya itu artinya 5 rukun Islam Isuramukyo Go, hashira Oke, yang pertama Sahadat teman-teman ya Yang pertama, syahadat Nah, syahadat bahasa Jepangnya Shin, koko, ku, haku Sekali lagi Shin, koko, ku, haku Itu sahadat teman-teman ya Nah, yang kedua Ada Solat teman-teman ya Solat Rehai Rehai Nah, yang ketiga Itu zakat Nah, untuk zakat sendiri ada Kalian bisa pakai Dua kotoba ini teman-teman Dua kosa kata ini Yang pertama Itu Kisha Kisha Nah, yang kedua Hodokoshi Hodokoshi Nah, dodanya bisa kalian guna ini ya teman-teman Artinya itu sama aja Artinya itu zakat Yang pertama Kisha Atau Hodokoshi Artinya Zakat Nah, yang keempat Yang keempat teman-teman ya Yang keempat Puasa Puasa Itu Danjiki Danjiki Nah, yang terakhir Haji Pergilah Haji Bagi kalian yang mampu Ya, jodohnya Sejodoh Oke Haji teman-teman ya Haji itu bahasa Jepangnya Junrei Junrei Oke teman-teman Sekian dulu video ini Jika bermanfaat Please like, share Dan subscribe-nya teman-teman ya Nah, buat kalian Yang punya teman Jepang Kalian bisa pakai Kotoba atau kosa kata yang tadi itu Untuk menjelasin mereka Diinget-inget ya teman-teman Untuk lebih jelasnya Yogi ulang tinggal sekali ya Teman-teman Yang pertama Shin Kokoku Haku Yang kedua Rehai Yang ketiga Kisha Atau Hodokoshi Yang keempat Danjiki Yang terakhir Rato kelima Junrei Oke teman-teman Saki no koto ba Wo angki shite kudasai ne Daiji no koto ba Deskara Jaa Kododogo Koko Made Jaa ne Minasang Bye-bye